Kalau tadi seperti yang Mbak Puspa bilang ya, kalau DKI ini jadi sorotan memang benar ya. Karena kalau saya mengutip bahasanya teman-teman yang lain ini, pilkada rasa pilpres katanya kalau di DKI gitu kan. Padahal yang pilkada tuh Indonesia gitu loh. Tapi kayaknya yang jadi sorotan cuma DKI gitu kan. Memang ini menjadi tantangan bagi kami gitu kan. Dan juga semangat juga bagi kami untuk menjalankan semua proses ini secara berintegritas, secara transparan dan juga profesional gitu loh. Oleh karena itu kami nggak bisa hanya bekerja sendiri. Kemarin kan sempat rame ya dengan putusan MA gitu ya. Dengan soal batas usia dan sebagainya. Nah ini kalau tanggapan KPU sendiri dengan adanya perubahan atau putusan-putusan yang pastinya ini kan juga jadi efeknya juga ke penjelanggara nih. Nah ini seperti apa sih tanggapannya dengan adanya aturan-aturan yang dalam waktu yang cuma persiapan 7-8 bulan ini. Seperti apa Kak Astri? Jadi kami sebagai KPU provinsi ini kan bukan sebagai regulator. Nanti untuk setiap tahapan misalnya di dalam Pilgub ini itu pasti ada PKPU-nya. Ya peraturan KPU-nya misalnya kayak tadi untuk pemutahiran data pemilih ada PKPU sendiri. Misalnya saya untuk sosialisasi di pendidikan pemilih partisipasi masyarakat ada PKPU-nya. Termasuk nanti untuk pencalonan itu pasti nanti akan ada PKPU-nya. Dan PKPU pencalonan sendiri saat ini belum diterbitkan oleh KPU RI. Jadi kita tunggu saja nanti hasil dari PKPU tersebut. Artinya memang penyenggaraan ini bergerak dengan aturan yang jelas PKPU itu ya. Dan apapun yang bergulir ya kita bergerak atau berdasarkan PKPU ini. Dan juga terus mensosialisasikan kalau melihat Jakarta kan itu pilkada yang cukup seru ya. Dan bukan hanya disoroti oleh warga Jakarta aja tapi hampir seluruh setanah air. Nah ini juga apakah menjadi beban tersebut sendiri nggak sih Kak Astri menjadi penyelenggara yang dibilang berbeda nih. Apalagi tadi bisa ada dua kali putaran. Nah ini apa sih persiapan dari komisioner yang hanya terbatas misalnya beberapa orang saja dengan mengurusi hal ini. Apa nih yang menjadi modal ketika untuk bisa menyelenggarakan sukses untuk pilkada 2024? Iya pastinya kalau tadi seperti yang Mbak Puspa bilang ya kalau DKI ini jadi sorotan memang benar ya. Karena kalau saya mengutip bahasanya teman-teman yang lain ini pilkada rasa pilpres katanya kalau di DKI gitu kan. Padahal yang pilkada tuh Indonesia gitu loh tapi kayaknya yang jadi sorotan cuma DKI gitu kan. Memang ini menjadi tantangan bagi kami gitu kan dan juga semangat juga bagi kami untuk menjalankan semua proses ini secara berintegritas, secara transparan dan juga profesional gitu loh. Oleh karena itu kami nggak bisa hanya bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dari berbagai macam pihak. Stakeholder contohnya dari pemerintah, provinsi. Kemudian dari Forkopimda lalu juga forum-forum di masyarakat, Ormas. Kemudian para akademisi dari kampus, mahasiswa dan sebagainya. Toko-toko masyarakat gitu loh. Itu yang kami coba untuk galang dukungannya. Supaya apa? Supaya pemelaksanaan Pilgub ini, ini menjadi hajatan kita bersama gitu loh. Kita pengen ini jadi sukses gitu loh. Jadi kita sama-sama nih mengusahakan supaya ini menjadi apa namanya sebuah apa ya, sebuah benar-benar pesta demokrasi di mana semua orang happy gitu. Setuju, setuju.